Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila teman-teman yang akan mendaptar KPPS pemilu 2024 harus mengupload file dokumen secara online melalui papan pengumuman informasi dan ada link seperti ini teman-teman ada link google form untuk mengupload dokumen yang sudah di scan di KPPS ya teman-teman nah langkah yang pertama silahkan teman-teman kopikan link ininya dari pengumuman PPS masing-masing wilayah teman-teman ya nah setelah dikopikan kemudian teman-teman masukkan ke google form bentuknya itu seperti ini teman-teman ya nah google form pendaftaran calon anggota KPPS contohnya ini di desa saya ya seperti ini nah nanti disini itu akan ada isian yang harus teman-teman isi mulai dari nomor TPS berapa kita langsung masukin aja teman-teman ya sebagai contoh seperti ini kemudian yang harus diisi itu adalah nick teman-teman nama lengkap tempat tanggal lahir ini setiap link pendaftaran online ini bisa berbeda-beda teman-teman ya tapi intinya sama kemudian disini isi jenis kelaminnya alamat lengkapnya disini diisi teman-teman ya kemudian pendidikan terakhir yang terakhir saja teman-teman ijasahnya apa ya nah disini yang paling penting itu adalah file-nya teman-teman contohnya disini lampirkan file suat pendaftaran nah supaya lebih gampang untuk mengisi scan file-file yang ini teman-teman ya untuk menguploadnya kesini supaya lebih gampang teman-teman silahkan satukan dulu file-nya contohnya seperti ini teman-teman ya siapkan dulu file-nya nah seperti ini jadi disiapkan dulu ya ini yang punya saya aja ya nah yang pertama ada KTP siapkan kartu keluarga surat pernyataan surat kesehatan surat pendaftaran contohnya seperti ini ya jadi disiapkan dulu ini disiapkannya bisa dalam bentuk PDF atau bisa dalam bentuk CPEG teman-teman atau gambar ya bisa dalam bentuk gambar kita foto atau bisa dalam bentuk PDF teman-teman nah nanti setelah ini semuanya disiapkan teman-teman tinggal upload aja pilih file-nya contohnya seperti ini kalau disini ada tambahkan file teman-teman tinggal klik tambahkan kita buka surat pendaftaran ya ini kalau bisa harus terkoneksi internet ya untuk mengupload file-nya harus terkoneksi dengan internet nah disini ada menu upload kemudian teman-teman klik jelajah kemudian pilih file yang tadi ya kita buka contohnya kita buka file yang punya saya pilih surat pendaftaran contohnya seperti ini kita klik buka tunggu sampai proses uploadnya selesai nah ini tandanya sudah terupload teman-teman ya jadi kalau kita klik ini maka dia akan ada ke file yang sudah terupload seperti ini jadi untuk memastikan apakah file-nya sudah terupload atau belum nanti akan ada disini dan bentuknya ini gambar teman-teman ya supaya lebih mudah teman-teman bisa dalam bentuk gambar atau jpg juga ya nah nanti hasilnya seperti ini ya nah setelah selesai teman-teman contohnya ini sudah diselesai sudah ada bentuknya ya teman-teman pilih daftar WTDU kemudian KTP kita coba KTP ya KTP sama aja seperti ini klik lagi kemudian pilih menu upload pilih jelajah teman-teman kemudian pilih file yang sudah teman-teman siapkan ya baik itu di hp ataupun juga di laptop atau di komputer ya KTP nah seperti ini nah maka secara otomatis KTP sudah terlampil apabila pengen ngecek teman-teman tinggal klik aja disini takut salah atau gimana tinggal cek aja disini nah untuk setiap linknya ini kenapa harus diisi karena ini untuk database teman-teman database anggota KPPS diisi secara online dan ini diisinya dalam bentuk Google Formulir teman-teman yang sudah disiapkan oleh PPS setempat ya sekretariat terus aja semuanya seperti ini kemudian disini surat pernyataan bermaterai nah ini klik lagi ini juga ada kakak ya klik tambah file klik kakak nah ini ada kakak ya nah ini kakak jadi udah disiapkan teman-teman tinggal ganti aja nama-namanya ya jadi file yang udah teman-teman disiapkan ganti namanya boleh di foto pakai JPEG boleh ya dalam bentuk gambar atau juga dalam bentuk PDF ini boleh ya gak apa-apa kemudian surat pernyataan bermaterai nah disini kita upload lagi cari surat pernyataannya teman-teman ya nah contohnya ini surat pernyataan nah untuk surat pernyataan teman-teman bisa menggunakan e-materai atau juga bisa menggunakan materai yang dibeli ya contohnya disini saya menggunakan e-materai teman-teman bisa membeli e-materai di kantor pos jadi kalau gak ada yang gak punya materai jauh belinya bisa pakai ini bisa juga materai tempel ya karena sekarang itu ada dua materai ada materai digital atau e-materai ada juga materai yang ditempelkan nah contohnya seperti ini kemudian disini tambahkan surat keterangan sehat klik lagi masuk ke upload lagi pilih jelajah disini ya kemudian cari disini file-nya surat kesehatan seperti itu nah apabila nanti sudah semuanya diisi teman-teman tinggal klik kirim ya kemudian disini ada pas foto upload juga ya kemudian ijasa terakhir atau foto copy yang digalisi jadi disini untuk upload ijasa bisa ijasa yang asli di upload teman-teman ya file-nya atau foto copy tapi yang sudah ada tanda tangan legalisasi kemudian nah kalau yang ada tanda panah begini teman-teman ada bintang merah ini wajib diisi teman-teman ya wajib di upload tapi kalau yang gak ada kayak gini ini pilihan ya ini gak ada jadi gak perlu di upload atau juga boleh kemudian disini isi nomor HP WA ini wajib diisi kalau alamat email gak wajib ya ini bisa diisi atau tidak nah ini teman-teman nanti tinggal klik kirim tinggal klik kirim gitu ya nah nanti kalau sudah terkirim semuanya teman-teman tinggal tanyakan saja apakah data saya sudah ter upload di sekretariat PPS nanti PPS akan memberikan respon nah ini untuk pengisian ini link online ini bisa semuanya sama ataupun juga berbeda ya isi formula ini dengan jelas persiapan persyaratan yang akan diunggah di halaman jadi harus dipersiapkan contoh formula ini hubungi PPS jadi sekretariat jadi kalau sudah lengkap semuanya silahkan foto atau scan kemudian kirimkan ke sini teman-teman ya oke seperti itu teman-teman semoga ini membantu kalau ada permasalahan silahkan sharing dan komen di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh